Halo, dalam video ini kami akan membahas chapter 10 dari buku e-learning and the science of instruction, yaitu menerapkan segmentasi dan pra-pelatihan dalam memberi pelatihan. Dalam memberi pelatihan, terutama jika yang dilatih itu sama sekali baru mengenal materi pelatihan, tentu akan sulit bagi mereka untuk menerima materi pelatihan yang ada, terutama jika itu berurusan dengan hal-hal teknis yang dijelaskan dengan rinci yang akan memakan waktu lama dan akan berakhir seperti ini. Untuk menghindari pelatih yang menjadi pengantar tidur bagi peserta yang dilatihnya, maka diperlukan tahap-tahap dalam pelatihan yang dijelaskan bisa dalam bentuk video agar peserta bisa mengikuti materi pelatihan. Ah, indahnya, tinggal tayangkan selesai video pelatihan tentang tahap-tahapan ini dan biarkan peserta menonton materi pelatihan. Cuma sayangnya video materi pelatihan berbeda dengan video film kartun animasi yang menarik, karena video pelatihan membutuhkan waktu berpikir bagi peserta, dan jika dibiarkan terus menerus, peserta akan stres. Oleh karena itu, diperlukan segmentasi dalam pelatihan. Setiap tahapan disegmentasikan untuk dimengerti oleh peserta pelatihan. Jika sudah dimengerti, maka peserta dengan kesadarannya mencoba masuk ke segmentasi selanjutnya. Dengan begitu, peserta pelatihan sudah merasa siap untuk menerima materi selanjutnya, tanpa paksaan apapun. Cara lain adalah dengan melakukan pra-pelatihan. Cara ini mirip dengan segmentasi hanya saja pada pra-pelatihan dijelaskan terlebih dahulu poin-poin penting yang harus diingat untuk masuk ke sisi pelatihan selanjutnya. Yang tentu saja peserta sudah sadar, sudah siap, dan sudah mengawas diri untuk masuk ke sisi pelatihan. Untuk memudahkan peserta pelatihan, setiap segmentasi diberi pilihan untuk melihat kembali segmen selanjutnya atau kembali ke pra-pelatihan. Sehingga peserta dapat mengingat kembali apa yang terlewat sebelumnya. Baiklah, sekian video presentasi kami yang didasarkan pada bab 10 buku e-learning and the science of instruction. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.